Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di memang pemula channel tutorial Oke untuk sahabat memang pemula channel tutorial Bagaimana keadaannya mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya dan juga dimulakan rezekinya Oke tanganku ini sambungan video yang kemarin ya ya sob jadi ini Xiaomi Hai Mi Awan ya Xiaomi Mi Awan ini kemarin itu lupa pola ya setelah lupa pola kemudian di Bypass dengan tiga jadi dan sekarang nyangkut di FRP akun Google nya ya Oke di sini coba kita Bypass ya Bypass FRP akun Google nya ya sob ya Oke di sini kita di sini tidak bisa dilewati ya kita harus apa masukkan jaringan Wifi ya ini bisa menggunakan data seluler juga bisa ya Oke sob ya tergantung kita apa adanya ya yang ada ataupun punya Wifi kita sambungkan saja kayak di sini saya disambungkan saja ya kita langsung hotspot ataupun jaringan Wifi kita masukkan karena di sini tidak bisa kita lewati di sini tidak bisa kita lewati Oke saya masukkan sandi hotspotnya ya Hai kekini kita klik sambungkan Hai ke dan di sini sudah tersambung ya sob ya sudah tersambung ke jaringan Wifi ataupun hotspot Oke kita tunggu setup berikutnya sob ya Hai jadi tutorial kali ini saya menggunakan senam jari ya Oke di sini tampilannya seperti ini dia minta login ke akun Google yang sebelumnya ya yang sudah ada jadi kita tidak bisa tidak bisa isi ya akun email yang dahulu karena user nya juga sudah lupa baik kita langsung kita bypass ya menggunakan di sini ada dua cara ya di sini saya coba gunakan sim card yang sudah kita buat Hai sandi ya kalau bisa menggunakan sim card ini kita bisa masuk ke Chrome berarti kita menggunakan ini ya sim card ini ya tetapi kalau tidak bisa sini ada jalan satu lagi yaitu menggunakan saldek ya Oke saya coba ya masukkan ini ya sim cardnya Hai ke ini belum belum pas ya belum pas jadi belum terbaca sama HPnya ya Hai ke masih belum terbaca juga ya biasanya kalau singkatnya sudah masuk dan terbaca dia masuk ke pinnya pin yang saya buat ya di singkat ini oke di sini seperti ini ya pinnya dan saya sudah membuatnya itu pinnya itu 1234 kita klik oke ya oke dan ternyata di sini tidak ada notifikasi belum tersambung ya jadi kita tidak bisa eh membaipas dan menggunakan dengan sim card ini ya karena HP ini tidak support ya berarti supportnya dengan menggunakan talbek barangkali ya ini coba ya di saya mencoba jadi eh dengan cara yang mana yang bisa kita masuk ke internet ataupun Google ya Google ataupun Chrome Oke saya coba menggunakan talbek kita tekan ini ya yang bawah kanan ini yang gambar mata ini vision setting ya yang ini nih kita cek saja Oke di sini kita cari salbek ya ini dia dan sekarang kita aktifkan sini Oke kita klik Oke ya hai hai eh kita sudah masuk ke talbek dan kita gambarkan huruf L ya seperti ini kita cari style talbek setting ya kita ketuk dua kali oke di sini kita cari Scroll dengan dua jari ya ke atas kita centang help and help and feedback ya atau apa ya bantuan ya bantuan dan apa ya ini bahasa Inggris ya di sini kita tangguhkan dulu ya sob ya tangguhkan ataupun kita taliknya kita jeda dulu ya menggunakan eh 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 tombol ya tombol volume atas dan volume bawah ya kita tekan barang ya seperti ini agar eh kita menggunakannya dengan satu jari ataupun ke seperti ini ya oke Hai di sini talbeknya kita tangguhkan dulu ya kita klik oke Hai ini untuk mempermudah saja ya di sini sudah bisa pakai satu sentuhannya oke seperti ini jadi kita tekan hati yang ini ya head back and head and feedback ya maaf basing saya sudah belum begitu baik ya ini kita cek yang paling atas yaitu kontrol your Android device Hai titik-titik lah Oke kita cek list yang gambar ini ya kita dibawa ke YouTube ya kita cek list juga yang tulisan yang ini oke kita dibawa ke YouTube dan Chrome ya kayak sini kita terima ya I accept disini jangan dulu ya lain kali ataupun nothing oke kita cek list yang atas ini ya di atas ini nih yang ini ya oke yang ini kita tinggal masukkan atau download dua aplikasi ya dua apk yang pertama kita download download setting shortcut apk ya subya kita download setting shortcut apk Hai ke disini ada ada ini ya yang pengen ini atas nih Oke kita cek list kemudian yang paling link yang atas kita cek list juga oke di sini iklan ya subya kita Scroll saja oke kita coba ya ke sudut kanan atas ini download out terani belum terdownload ya belum saya download jadi lagi ini saya cuma melihat saja Oke kita kembali lagi kita ke yang tadi ya setting shortcutnya kayak ini kita abaikan atau tutup saja ya subya Hai Oke kita langsung download saja disini ya Chrome nya minta update Oke kita update saja ya hai 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 kita download ya subya sedang mengunduh ya kita lihat di download ya sini ya dia sedang mendownload jadi oke tinggal satu apk lagi yaitu eh di apk pnroom ya subya hai 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 ini kita biarkan dulu biar terdownload apk yaitu setting shortcutnya Hai ke kita tinggal ketikan lagi ya subya kita kembali dulu ya ke Chrome Google Chrome hai 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 di sini ada notifikasi yang lain kita abaikan dulu ya hai 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 Oke kita sekarang masukkan ya sini apk-nya itu pnroom Bypass ya subya yang satu lagi Oke kita cek list aja dan kita dibawa ke link yang paling atas ya Oke ini dia akun 2022 ya Oke kita dibawa ke pnroom dan disini kita cari Hai FRP pnroom apk ya subya saya cari FRP pnroom apk ini dia ya hai 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 ini dia kelihatannya subya kayak yang ini kita cek list saja untuk mengunduh ataupun mendownloadnya Hai ke di sini tahu bahasa apa kita Hai tutup saja ataupun abaikan nggak papa ya Oke di sini kita kita cari yang titik tiga atas nah sini ada ini berbahaya ya tapi enggak papa kita klik oke saja ya Hai kei di sini sudah dua yang kita download apk nya tinggal kita lihat di sudut kanan atas Hai titik tiga Oke kita cek list download ya oke di sini sedang mendownload ya yang satu yang setting shortcutnya sudah terdownload jadi tinggal apk satu lagi ya Oke kita tunggu saja pnroom Bypass nya masih Hai terokeh sudah terdownload ya kita langsung yang pertama kali yaitu setting shortcutnya kita install Oke di sini sumber yang tidak diketahui kita izinkan ya sobya Oke kita klik Oke kita kembali lagi ke apk yang tadi ya Oke di sini kita setting Oke kita langsung install saja ya sobya Oke sudah terpasang kita langsung buka di sini yang paling atas ya di sini yang paling atas ya sobya kita cek list Oke di sini kita cari ini ya security ya Hai security atau keamanan kita cari Hai dan ini dia ya sobya kita cek list di sini kita cari juga device administrator ya kita cek list aja untuk menghilangkan checklist yang tadi ya Oke kita centang yang atas ini ya yang ditulisannya hijau ini dead fight this device administrator ya kita cek list aja untuk menghilangkan cek list aja untuk menghilangkan cek list yang tadi ya Oke kita cek list oke di sini cek listnya hilang ya sobya saya Oke kita langsung kembali lagi Hai sekarang kita cari notifikasi yang atau notifikasi ya sobya nah ya oke ini dia ya Hai ke ini kita cek list juga Hai ke di sini kita cari lainan Google atau bahasa Inggrisnya Google fly service ya kalau nggak salah ya kita ini dia kita cek list ya dan di sini kita disable ya ini kan enable artinya aktif ya sekarang kita disable dulu ataupun non-aktifkan ya sobya Hai ke kita disable dulu disini klik Hai ke sudah Ayo kita kembali lagi ya sobya Oke setelah itu kita apk Bypass frppn roomnya kita install juga ya sobya Hai kek kita install ataupun pasang Hai kek kita tunggu ya untuk beberapa detik ya Hai saya tunggu saja dalam penginstalannya eh sudah terpasang ataupun terinstal disini kita down saja ya kita setel yang buka ya Oke kita Hai install kembali ya setting shortcutnya kita disini seperti biasa kita u install lagi kita ulangi ya yang tadi hai 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 Oke sudah selesai kita buka ya sudah selesai kita buka ya sudah selesai kita buka ya sopya open open saja ataupun kita buka Hai di sini kita cari yang tadi ya yang notifikasi tadi kita lihat dulu ya ya di sini di sini disable ya artinya tidak aktif Oke kita kembali lagi tinggal kita tambahkan accountnya yang ini yang di atas ya yang ada di another email ya Oke kita Hai kini abaikan saja kita ketuk di layar mana saja Oke kita cari Google dan kita dibawa ke sini ya tampilan ke login ini ya kita masukkan email yang masih aktif ya Sobya kita tambahkan di sini kalau tidak punya kita bikin dulu ya bikin dulu setelah kita bikin kemudian passwordnya juga ya pinnya kita harus apal ataupun harus tahu oke di sini kita tinggal klik masuk ya di sini email saya masukkan ke seperti ini kita klik masuk Hai ke di sini langsung ah Hai isikan pinnya ya saya langsung leo skip saja lewati gitu jadi Hai langsung kita klik masuk saja oke di sini kita abaikan saja ya Hai Oke sudah masuk sudah dimasukkan ya email yang tadi ya berikut pinnya Oke kita sembah sekarang ke notifikasian yang tadi ya ke Google Play servicenya oke Google Play servicenya tadi kita disable kita sekarang enable lagi ya kita aktifkan lah Hai kei seperti ini ya ini disable kita aktifkan ataupun enable ya hai 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 Oke kita cek list juga ahn diatas paling atas ya ingin ini dia ya Hai ini kita disable rubah ke enable ya hai 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 i Oke, sudah berubah ya, sudah enable, kita kembali lagi ya sob ya, kita kembali lagi, ini sudah aktif Oke, dan sekarang kita matikan ulang ya sob ya, kita matikan ulang saja Oke, dan kita tunggu untuk beberapa menit Oke, dan kita tunggu untuk beberapa menit Ya sob ya, kita tunggu saja Sang loading maksudnya gitu ya Oke, kita tunggu Dan ada notifikasi seperti ini, kita checklist saja Di sini, talbacknya masih aktif ya sob ya, tadi cuma ditanggungkan doang, jadi sekarang aktif Kita tinggal checklistnya ketuk dua kali ya sob ya, kita scroll dengan dua jari ke atas, kita pilih bahasa Indonesia dulu ya sob ya Oke, saya ubah ya ke bahasa Indonesia Kita setup ya, ketuk dua kali seperti biasa, kalau talback masih aktif Oke, ini juga kita checklist, siapkan perangkat baru, kita checklist dua kali Sini telback aktif kembali, jadi Tinggal kita setup saja ya sob ya Ini akun sudah ditambahkan Oke, kita klik Yang ini Oke, selamat menikmati Oke, sedang loading ya. Oke, kita lewati dulu ya. Sandini. Oke, kita scroll ya, Sobiyah. Karena ini aktif. Telepiknya jadi ketuk dua kali. Scroll dengan dua jari ya. Oke, kita ketuk dua kali yang ini. Oke, kita scroll dengan dua jari ya. Untuk menonaktifkan tileback yang tadi ya. Kita cari pengaturan. Kita ke pengaturan dulu ya. Oke, ini dia. Kita tinggal centang dan ketuk dua kali. Oke, disini kita scroll ke atas cari... Yaitu aksibilitas ya. Oke, ini dia. Kita ketuk. Kita ketuk lagi dua kali ya, Sobiyah. Oke, disini kita cari tileback. Oh ya, ini yang paling atas. Kita ketuk ya. Ini dia, tilebacknya aktif. Kita ketuk dua kali. Oke, kita nonaktifkan ya, Sobiyah. Klik OK. Oke, Alhamdulillah ya. Disini sudah tidak aktif ya tilebacknya. Jadi, HPnya sudah normal kembali. Tinggal ada satu lagi, yaitu akun Google yang tadi kita masukkan. Kita hapus ya, Sobiyah. Kita kembalikan lagi HPnya ke user dalam keadaan kosong ya. Dan sekarang kita ke pengaturan lagi. Untuk menghapus email yang tadi kita buat ya. Oke, kita... Ini dia ya. Ini dia. Kita ketuk titik tiga di atas. Kita pilih hapus ya, Sobiyah. Pilih hapus saja. Oke, mungkin tutorial kali ini sampai disini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Sobiyah. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.